Hai teman-teman kembali aku bikin mooncake 2 versi maksudnya itu satu resep pakai air abu dan satu resep lagi tidak Yuk simak videonya 160 gram golden syrup Nah resep yang ini saya pakai air abu dan pakai selai kacang Dan minyaknya saya pakai olive oil Tahap pertama kita campur semua bahan cair, air abu, kemudian olive oil Kita aduk hingga rata Aduk sampai olive oil ini menyatu dengan adonan cairan lainnya Nah ini sudah rata Masukkan kuning telur dan selai kacang Ini aku pakai merek Skippy Lalu aduk hingga rata hingga semuanya menyatu Nah ini warnanya itu lebih gelap nanti hasil mooncakenya juga akan lebih gelap ya Setelah rata kita tuang tepung sambil diayak Masukkan tepungnya secara bertahap supaya lebih mudah untuk mengaduknya Nah setelah adonan jadi berat seperti ini kita bantu ulen pakai tangan sampai rata Uleni sampai menyatu dan lembut Setelah itu kita taruh di plastik web Kita simpan di dalam kulkas selama 2 jam Setelah 2 jam baru akan kita cetak Ini aku lanjut bikin mooncake yang tanpa air abu Jadi ini semua bahan cair diaduk hingga rata Sesudah rata seperti ini Kita masukkan 150 gram tepung terigu Ini masukkinya sekalian atau bertahap juga boleh ya Setelah selesai diulen kita simpan atau kita biarkan di suhu ruang selama 2 jam Beri tutup supaya tidak kering ya Sambil menunggu 2 jam kita siapkan isian Ini almond slice Aku panggang di telpon Kemudian di blender atau di chopper Sebentar aja ya Jangan kelamaan nanti jadi tepung Teksturnya itu seperti ini Kalau mau dicincang pakai pisau juga bisa ya Nah selanjutnya kita timbang isian Isian ini aku bikin 80 gram Lalu dibulat-bulatkan Nah untuk filling sudah selesai dibulat-bulatkan Lanjut kita mau bagi adonan Adonan kulit ini aku timbang 70 gram Setelah dibagi kita bulat-bulatkan Nah ini sudah selesai Bagi isi dan timbang kulitnya Setelah itu olesi cetakan dengan tepung tipis-tipis aja Supaya nanti tidak lengket dicetakan Cara memasang cetakan ini Yaitu piringannya itu kita paskan Masukkan ke dalam Kemudian kita putar tuasnya Dan cetakan sudah terkunci Nah ini adonan kulit dengan isi Ditimbang bersamaan jumlahnya itu 150 gram Kita ambil adonan kulit Kemudian dipipihkan Melebar ya Supaya lebih gampang untuk memasukkan isiannya Setelah itu kita masukkan isian Dibungkus sampai semua isian tertutup dengan rapi Setelah dibulat-bulatkan seperti ini Kita beri tepung sedikit Supaya tidak lengket pas dicetak Tipis-tipis aja ya Lalu angkat cetakannya perlahan ya Nah ini motifnya jelas ya Timbul Dan juga bagus ya Ini adonan pertama sudah selesai dicetak semua Selanjutnya kita masukkan ke dalam oven Tapi panaskan dulu ovennya ya Panggang di suhu 175 derajat Nah ini aku hidupkan blower Suhu 175 derajat Kita pakai api atas bawah Dan timernya itu 10 menit Lanjut kita bikin olesan kuning telur Ini satu butir telur Dikocok lepas Kemudian kasih air 2 sendok makan Diaduk lagi Dikocok lagi hingga rata Kemudian disaring Nah tujuan disaring ini Supaya lebih halus Dan tujuan diberi air itu Supaya tidak terlalu pekat ya Nah lanjut bikin adonan kedua Ini feeling isinya Sisa 2 Aku mau tambahin selai nanas Ini yang selai nanas start kemarin ya Timbang beratnya juga sama 80 gram Lalu dibulat-bulatkan ya Adonan kedua Satu resep dapat 4 piece Jadi isinya juga 4 piece ya 2 piece Kacang merah 2 piece lagi selain nanas start Ambil adonan kulit Kemudian dipipihkan Hingga lebar Supaya lebih mudah Untuk membungkus isiannya Kemudian kita bungkus Sampai seluruh permukaan Isi tertutupi oleh kulit Lalu balur diatas tepung Tipis-tipis aja Ini aku ulangi lagi ya caranya Yang kedua ini Diberi isian selain nanas Ini adonan pertama Setelah 10 menit Mau dikeluarin Karena nanti akan dioles dengan kuning telur Tapi sebelumnya kita biarkan dulu Sampai 5 menit ya Sampai hangat Baru kita oles dengan kuning telur Lanjut lagi Cetak adonan kedua Sampai selesai Adonan kedua Tanpa air abu ini Sudah selesai Dan siap masuk ke oven Panggang suhu 175 derajat Selama 10 menit Ini adonan pertama Setelah 5 menit Lanjut dioles Dengan kuning telur Semua permukaan Sisi-sisinya Juga dioles Dengan kuning telur ya Ini sudah selesai Dioles dengan kuning telur Lanjut kita Masukkan lagi ke dalam oven Turunkan suhu oven Sampai 160 derajat Panggang selama 15 menit Hingga matang Nah ini sudah matang ya Terlihat warna kulitnya tuh Jadi lebih bagus Lanjut adonan kedua Kita oles dengan kuning telur Setelah dioles Kita masukkan lagi ke dalam oven Dipanggang hingga matang Ingat ya Turunkan suhunya Ke 160 derajat Panggang kurang lebih 15 menit hingga matang Nah ini adonan pertama Sudah selesai Aku tahu dikuling rak Supaya lebih cepat dinginnya ya Nah Ini bagian bawahnya juga bagus ya Mulus Nah ini sudah 3 hari Mau aku coba potong Ini tuh yang aku potong Mooncake tanpa air abu Teman-teman bisa lihat ya Tekstur dalamnya seperti apa Ini minyaknya juga sudah keluar Kulitnya jadi tampak berkilau Ini dalamnya juga sudah jadi lebih lembut Nah tampilan dalamnya tuh seperti ini Karena pas sudah dicetak Rasanya kurang bagus Jadi diulangi lagi Dibulat-bulatin lagi Jadi isi dalamnya seperti ini Lanjut ini potong yang isinya Selain nanas Tampilannya bagus ya Kilau Dan isi dalamnya ini Nah serat-serat nastarnya itu Nanasnya kelihatan Dan rasa itu benar-benar seperti makan nastar Feeling isinya tuh bebas ya Bisa pakai rasa pandan Kacang hijau Durian Dan kuning telur asin Nah yang ini Resep Mooncake Pakai air abu Dan pakai selai kacang Jadi warnanya tuh jadi lebih gelap Lebih bagus ya Dan ini juga lembut Isi yang dalamnya teman-teman bisa taruh Kuding telur asin Ataupun biji kuaci Ini aku pakai kacang almond Di dalamnya Ini aku juga sudah siap packing Siap dibagi untuk orang-orang terdekat Teman-teman bisa langsung praktek Ataupun ada pertanyaan Bisa tulis di kolom komentar Nanti aku pasti akan balas Teman-teman please like dan subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya